Halo guys welcome back to Sheriff channel dan saya mau tanya apakah kalian masih ingat seputar burung perkutut yang membuat sarang di dalam rumah ya video tersebut sempat saya upload beberapa minggu yang lalu burung perkutut tersebut membuat sarang di dalam rumah dan saat itu burung tersebut sedang mengeram dan kondisinya terdapat dua telur yang artinya masih mengerami telur dan belum menetas rumah yang ditempati burung perkutut bersarang tersebut hari ini sudah dalam tahap finishing dan seperti yang kalian lihat ada banyak tetangga yang sedang bergotong royong membangun bagian atas rumah tersebut dan kemungkinan dalam satu minggu kedepan rumah ini sudah dihuni oleh pemiliknya terus pertanyaannya bagaimanakah kabar sarang burung perkutut tersebut yang sebelumnya membuat sarang di dalam rumah ini Halo guys jadi saat ini saya sedang menuju untuk mengecek perkembangan sarang burung perkutut yang berada di dalam rumah sarang burung tersebut sudah saya cek dua minggu yang lalu dan kondisinya saat itu masih bertelur dan harusnya hari ini kondisi sarang burung tersebut sudah menetas guys langsung aja kita pantau gimana perkembangan dari sarang burung perkutut yang berada di dalam rumah dan dan saat ini kita sudah sampai di TKP dan di dalam rumah ini burung tersebut membuat sarang langsung aja kita masuk ke rumah ini untuk mengetahui gimana perkembangan sarang burung perkutut tersebut Oke guys jadi setelah dua minggu tidak saya pantau ternyata sarang burung tersebut masih ditempati dan kita bisa lihat di atas sarang tersebut ada satu ekor anak burung guys jadi setelah saya cek ternyata di atas sarang burung tersebut hanya tersisa satu ekor anak burung padahal sebelumnya terdapat dua butir telur guys entah yang satunya sudah terbang atau yang satunya telurnya hilang yang pasti di atas sarang ini hanya ada satu ekor anak burung oke guys jadi video ini saya ambil satu minggu sebelum rumah tersebut dan mengalami pembangunan di bagian atasnya dan saat hari H pembangunan saya cek lagi di dalam rumah ternyata sarang tersebut sudah tidak ditempati yang mana kemungkinan anak burung yang saya cek seminggu sebelumnya sudah meninggalkan sarang guys karena ukuran anak burung saat saya cek seminggu sebelumnya sudah cukup besar selamat menikmati 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 selamat menikmati